Saudara kekerasan seksual terhadap anak kembali berulang. Kali ini terjadi di Sleman, Yogyakarta. Guru tari yang seharusnya menjadi panutan justru melecehkan 22 anak yang jadi muridnya. Puluhan remaja dan anak yang ingin berlatih menari di kawasan Godean, Sleman, Yogyakarta justru menjadi korban pelecehan seksual. Orang tua korban yang mengetahui peristiwa ini melaporkan ulah guru tari ke Polsek, Sleman. Polisi langsung menahan tersangka EDW, Dima Polsek Gamping dan pelaku terancam pasal pidana Undang-Undang Perlindungan Anak. Laporannya pada saat itu warga menyampaikan bahwa anaknya menjadi korban daripada pencah bulan setelah melihat video yang ditunjukkan oleh orang tua dari rekan korban yang juga sama menjadi korban pelecehan seksual oleh pelaku. Tersangka ini bekerja sebagai outsourcing di salah satu taman kanak-kanak yang juga menyambi sebagai pengajar seni. Seni tari korban yang teridentifikasi adalah sejumlah 22 korban. Lantas, Saudara, seperti apa perkembangan kasus guru tari yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak didiknya? Kita terhubung langsung dengan AKP Sandro Dwi Rahadian, Kapolsek Gamping, Sleman, Yogyakarta. Selamat petang, Pak Kapolsek. Selamat petang, Bu Nilu. Pak Kapolsek, saya langsung saja tanyakan update terkini terkait dengan pemeriksaan terhadap tersangka sudah diketahui apa yang melatar belakangi perilaku ini, termasuk bukti-bukti yang kemudian sudah dimiliki oleh polisi? Baik, dapat kami jelaskan terkait perkembangan kasus pencah bulan seksual menyimpang dari pelaku EDW terhadap 22 anak. Karena hingga sampai saat ini kami sudah berhasil mengamankan barang bukti sebanyak 10. Apa saja itu, Pak? 10 barang bukti itu kami jelaskan yang pertama adalah satu unit CPU, CPU komputer. Itu berfungsi untuk menyimpan daripada video, video ataupun foto yang direkas oleh pelaku pada saat melaksanakan aksi tersebut. Kemudian kita amankan juga satu botol handbody. Jadi handbody ini dipergunakan pelaku untuk melipinkan daripada alat lamin untuk aksi tersebut. Demikian. Dan yang ketiga adalah celana training, kemudian kaos, spray, celana dalam, HP. HP ini juga termasuk. Juga di dalamnya ada video-video berisi kegiatan tersebut. Kaus warna hitam, celana, dan celana dalam. Baik. Pak Kapolsek, ini mereka atau iya sudah berapa lama Pak Kapolsek melakukan perbuatan ini? Baik. Dapat kami jelaskan dari hasil penyedikan dari unit TPA Polresa Semenan bersama Pak Kapolsek Gamping. Jadi diketahui bahwa yang bersangkutan ini melakukan aksinya dari tahun 2019 hingga pada akhirnya terungkap ini. Jadi kurang lebih lima tahun pelaku melaksanakan aksinya tersebut. Sudah lima tahun tapi baru kemudian terungkap sekarang ini. Kenapa Pak? Begitu lama Pak? Apa yang kemudian sampai bisa terbongkar ini? Ya. Baik. Kami jelaskan bahwa yang awal mulanya adalah ada laporan dari seorang ibu. Jadi seorang ibu ini datang ke kantor polisi, ke Polsek kami. Yang pada awalnya ibu ini datang ke Polsek bukan untuk melapor. Tetapi untuk curhat. Untuk menceritakan kegelisahan yang dialaminya. Jadi yang bersangkutan menyampaikan bahwa anaknya itu mengalami perbedaan karakter atau berubah. Karakternya jadi berubah. Yang tadinya nurut kok jadi berani sama orang tua. Kemudian sering pulang malam, sering nongkrong di tempat pelaku seperti itu. Jadi semenjak berteman dengan pelaku, nongkrong di tempat pelaku yang bersangkutan anak dari ibu korban ini jadi berubah. Nah kemudian pada saat melaporkan menyampaikan seperti itu, kemudian ibu tersebut menunjukkan video. Yang mana video tersebut adalah kejadian aksi dari pelaku terhadap korban. Terhadap rekan korban. Terhadap rekan anak dari ibu itu. Oke. Jadi ada video ya. Oke. Pak Polsek artinya korban ini lebih banyak dari yang sekarang diketahui? Mungkin saja? Kami tentunya berharap, semoga ya ini yang terakhir ya sampai 22. Tetapi ya kita masih menunggu hasil penyitikan, namun dari hasil penyitikan masih yang kita amankan saat ini adalah 22 korban. Baik, 22 korban saat ini. Terima kasih. AKP Sandro Dwi Rahadian Kapolsek Gamping Selamat Yogyakarta sudah berbagi informasi di Kompas Petang Sehat Selalu.